mendengar kata batu raja yang terintas di pikiran kita ialah kota kecil dengan sejuta cerita banget banyak cerita menarik di bumi sebimbing sekundang ini yang masih belum banyak kita ketahui nama batu raja Hogan Kumring Ulu diambil dari dua sungai yang melintas di kota batu raja yaitu Sungai Hogan dan Sungai Kumring kedua sungai inilah yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat pokok sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like subscribe karena dukungan dari anda akan sangat berarti untuk kami Oke lanjut Duru cerita rakyat zaman dahulu raja naga yang pernah pergi dari Palembang ke Batu Raja untuk bertapa di Bukit Pelawi di desa pusar kecamatin Batu Raja Barat jalur yang dilalui sekarang menjadi Sungai Hogan yang dahulunya diberi nama Sungai Nago ada pun tempat bertapa naga tersebut masih bisa ditemui di puncak Bukit Pelawi yang sekarang dinamai Kubangan Naga yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah ditumbuhi rumput dan bertentuk lingkaran setelah Batu Raja mulai dihuni oleh sekelompok masyarakat lalu mereka menetap dan membuat dusun di seberang Sungai Hogan yang sekarang kita kenal saat ini dengan dusun Batu Raja sebagian besar penduduk bekerja bercocok tanam mengingat dusun Batu Raja dililih oleh Sungai Hogan mau tidak mau masyarakat mau buat dusun kecil di seberang yang sekarang dikenal dengan dusun Tanjung Baru pada masa penjanjian Belanda desa Tanjung Baru dijadikan dengan tempat persembunyian oleh masyarakat karena di desa ini terdapat goa yang kita kenal saat ini bernama Gua Kelampit yang masih bisa kita temui sampai sekarang waktu terus berjalan dihulu dan dihilir Sungai Hogan dan Sungai Komri mulai dihuni oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya masjid dan rumah adek yang berdiri di pinggir sungai dari sinilah asal-masal didirikan kota Batu Raja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!